Intro Usai Ketua DPC Gerindra Tanatoraja, Sadrak Tombek, ini giliran Ketua DPD 2 Golkar Tanatoraja, Victor Datuan Batara atau VDB, yang berkunjung ke tiga partai politik sekaligus. Diketahui keduanya akan maju sebagai calon Bupati Tanatoraja dalam Pilka Dasar Entak 2024. VDB bersama rombongan internal Golkar Tanatoraja menyambangi Sekretariat DPC Demokrat, kemudian PDI Perjuangan dan DPD Nasdem di Kota Makale pada Kamis 2 Mei 2024 siang. Partai politik tersebut sama persis dengan yang dikunjungi Sadrak pada Rabu 1 Mei 2024 kemarin. VDB mengungkapkan dirinya benar mengambil formulir untuk calon Bupati Tanatoraja. Menurutnya, pihaknya telah lama menjalin komunikasi bersama kadar ketiga parpol tersebut. Semua kadar dari ketiga partai tersebut sejak lama kami bangun komunikasi untuk bisa maju bersama dalam Pilka Dasar Entak 2024, ujian VDB saat dikonfirmasi Tribun Raja pada Kamis 2 Mei sore. Ketua penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati DPD Partai Nasdem Tanatoraja, Samuel Eban mengatakan, kedatangan VDB merupakan awal yang baik bagi perjalanan daerah Tanatoraja. Samuel mengharapkan VDB dan Nasdem dapat berjodoh dalam Pilka Dasar Entak 2024. Kedatangan Bapak Victor dan Tuan Batara ke Sekretariat DPD Partai Nasdem punya niat baik dan besar ingin melihat Tanatoraja lebih baik. Mudah-mudahan Pak Victor dan Nasdem berjodoh di Pilkada Tanatoraja 2024, ujar Samuel. Pada Pilkada Serentak 2020 lalu, Nasdem menjadi salah satu partai pengusung pasangan Nikodemus Biringkanaya dan VDB. PDB ungkapkan akan gagas koalisi besar-besaran. Dalam hasil rekapitulasi Pilk 2024, Golkar berhasil mengontrol total tujuh kursi di DPRD Tanatoraja. Coblosan Partai Golkar mencapai total 29.445 suara. Kendati demikian, Golkar tidak memenangkan Pilk 2024 karena berada di tempat kedua Usai Garindra dengan 29.770 suara. Kemudian Nasdem di tempat ketiga dengan 21.647 suara. Raihan tujuh kursi di DPRD Tanatoraja membuat Golkar dapat mengusung secara independen dalam Pilkada Serentak 2024. Namun, VDB mengungkapkan ia berusaha membentuk koalisi besar, tak terkecuali dengan PDI Perjuangan. Dalam kesempatan ini, rombongan Golkar yang mendampingi VDB tampak mengenakan pakaian beraksen kuning khas Partai Pohon Beringin. Sementara VDB menggunakan kemeja biru hampir senada dengan warna Nasdem dan Demokrat.